Bismillah, Ustadz bolehkah saya menolak suami ingin poligami? Karena saya takut nanti suami tidak bisa adil. Dan bagaimana jika itu terjadi? Apakah boleh saya meminta cerai? Gimana jawabnya? Anda pun sulit menjawabnya ini. Tidak boleh melarang suami poligami, itu yang pertama. Yang kedua, sudah ada syariat poligami dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Allah SWT berfiman dalam surah An-Nisa. Ayat yang kedua atau yang ketiga. Nikailah wanita-wanita yang kalian senangi dua, tiga atau empat. Kalau kalian tidak mampu laku adil maka satu saja. Jadi boleh menikahi wanita dua, tiga atau empat. Yang ketiga dalilnya, para sahabat dan Rasulullah juga poliga, poligami. Berarti kalau dia membenci poligami, berarti membenci sunnah Nabi SAW. Tenang ibu-ibu ya, ibu tenang dulu. Sabar dulu, nanti kita bantu, bela. Karena khawatir saya melihat suami saya tidak bisa adil. Ini dia. Kebanyakan sebagian suami ketika menikah atau sebagian ikhwan, ketika menikah lagi dia menzolimi keluarganya. Ini tidak boleh. Tidak berlaku adil misalnya. Masalah giliran, masalah nafkah, atau masalah yang lainnya. Ini tidak dibenarkan. Dan ini ada sanksinya dari Nabi SAW. Manti di akhirat dia jalannya akan miring. Kenapa? Karena tidak berlaku adil kepada istri-istri. Kalau dia melihat suaminya tidak berlaku adil seperti itu, ya lebih baik suaminya jangan coba-coba untuk menikah lagi. Ya, menikah, menikah lagi. Kemudian, bagaimana jika sudah terjadi? Apakah boleh saya minta bercerai? Ya, jawabannya tidak boleh. Wanita manapun yang minta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang hak, maka dia tidak mencium bau surga. Poligami, apakah dia dizolimi? Tidak. Apakah suaminya itu berbuat zolim kepada dia? Tidak. Tidak ada alasan bagi sang istri untuk minta cerai gara-gara suaminya poligami. Kecuali memang dizolimi, lahir dan batin. Tidak dikasih nafkah berbulan-bulan, bertahun-tahun, dan lain sebagainya. Maka tidak dibenarkan, dibenarkan. Kemudian, ada maslahatnya poligami itu. Yang pertama, maslahatnya apa? Kadang-kadang sebagian laki-laki, dia tidak cukup dengan satu istri. Karena syawatnya yang besar. Syawatnya menggelegar. Ya, dia butuh istri yang lain atau wanita yang lain. Kenapa? Karena satu istri tidak bisa melayani dengan baik. Misalnya, istri lagi sakit. Istri lagi sibuk. Atau sang suami sering keluar kota atau keluar negeri dengan waktu yang lama, dia butuh istri di sana, tapi istri tidak bisa ikut. Mungkin karena faktor biaya atau faktor yang lainnya. Akhirnya dia di kampung orang, di perantauan, dia tersiksa, tidak ada istri-istri jauh. Akhirnya apa? Dia berinisiatif untuk nikah. Lagi. Karena dia khawatir terjatuh dalam perbuatan zi. Zina itu dia, sebabnya. Kalau dia berzina, berdosa. Kalau dia nikah lagi, berpaha. Ibu pilih mana? Dosa apa? Pahala. Pahala. Berarti boleh nikah lagi. Alhamdulillah. Sukses kita ikhwan. Kemudian yang kedua, alasannya, kenapa ada syarat poligami? Di akhir zaman itu wanita paling banyak, 50 banding 1. Dan kita lihat rata-rata, anak yang baru lahir itu perempuan-perempuan laki-laki. Sedikit. Kampung saya itu yang lahir rata-rata perempuan. Ya rata-rata perempu. Ini benerlah hadis Nabi SAW, 50 banding 1 di akhir zaman. Satu orang laki-laki, satu kampung perempuan. Rebutan. Tuh, bayangkan. Laki-laki jadi prima, prima dono. Itu alasannya. Kemudian alasan yang lagi, banyak lagi. Dia ingin melaksanakan sunnah Nabi SAW, ingin mendapatkan keturunan yang banyak. Karena orang yang banyak keturunannya, dia bisa berdiri dengan bidikan yang soleh dan soleha, maka dia akan mendapatkan doa dari anak-anaknya. Kata Nabi, selama bila seorang itu meninggal, akan terputus amalan kecuali tiga perkara. Yang pertama, sedekah jari. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, doa anak yang soleh. Jadi ibu-ibu, yang pertama kita harus yakini, itu sunnah Nabi. Itu syariat Allah SWT. Yang kita tidak sepakat adalah, ketika suami, dia sudah lah kiri, minta poliga, poligamin. Tidak berilmu, bacaan akurannya masih kul-kul, ina atoyina. Dia mau minta poliga, ilmu saja tidak ada. Bagaimana dia mau berbuat adil sama isri-isrinya? Ini yang kadang-kadang. Yang membuat para kaum hawa tidak menerima hal itu. Tapi insya Allah, bagi bapak-bapak, ngomong baik-baik sama isri. Memang kadang-kadang sang isri wanita itu tidak mau dipoligami. Kenapa? Karena mensilnya sudah beda. Berbeda dengan wanita-wanita pada zaman Nabi dan para sahabat. Mereka sudah tahu. Inilah bedanya wanita zaman now, sama zaman dahulu. Karena kita berbicara masalah-masalah ini. Mustahil Allah menzolimi wanita, gara-gara poligamin. Mustahil itu. Allah mengadakan syariat poligami itu untuk maslahat kaum muslimin. Baik perempuan maupun laki-laki.